Halo Sobat kabar-kabari, media sosial di beranda-beranda nyata dihebohkan dengan kisah hargo kehidupan seorang pemuda bernama Tiko yang merawat ibunya seorang diri sejak 11 tahun lalu di sebuah rumah mewah yang terbengkalai yang ada di daerah Jakarta Timur tanpa adanya listrik dan juga air bersih di rumahnya. Dilansir dari media sosial at Memo Medsos dan Undercover ID, diketahui kisah tersebut pertama kali diunggah oleh akun Youtube Bang Satria sebelum akhirnya viral setelah diunggah di media sosial TikTok dan dibagikan oleh warganet yang terharu dan merasa terinspirasi dengan kisah tersebut. Kisah nyata kehidupan Tiko ini menulai banyak simpatik dari warganet karena diketahui bahwa Tiko berusaha keras untuk menghidupi sang ibu yang mengalami gangguan jiwa setelah diceraikan dan ditinggalkan oleh sang ayah seorang diri tanpa bantuan orang lain karena sang ibu hanya dapat nurut dengan dirinya. Untuk menghidupi ibunya, Tiko pernah bekerja berjualan telur gulung sebelum akhirnya menjadi seorang security atau satpam di sebuah perumahan dan kisahnya viral di media sosial. Setelah kehidupan Tiko terekspos ke publik, diketahui akhirnya dinas sosial pun mendatangi rumah mewah yang sudah dalam keadaan terbengkalai tanpa listrik dan air bersih tersebut untuk mengevakuasi sang ibu dari Tiko, yaitu ibu Annie, untuk dibawa ke rumah sakit jiwa yang semula Tiko sempat menolak tawaran dari dinas sosial tersebut karena masih ingin merawat ibunya seorang diri. Tetapi setelah diakini oleh para tetangga, demi kesehatan sang ibu, akhirnya Tiko pun merelakan sang ibu dibawa oleh dinas sosial. Dari kisah hidup ini, Tiko merawat ibunya yang mengalami gangguan jiwa selama 11 tahun lamanya di rumah mewah terbengkalai tersebut tanpa adanya listrik dan juga air bersih seorang diri. Tentu banyak pelajaran berharga yang bisa diambil oleh kita semua. Ketulusan Tiko dalam merawat ibunya yang mengalami gangguan jiwa tentu bukanlah sebuah perjuangan mudah bagi setiap orang. Apalagi di usianya yang masih produktif dan masih sangat mudah yang belum memiliki pekerjaan tetap. Sudah sepantasnya, sosok Tiko ini dijadikan sebagai contoh dan juga suri tolah dan bagi para anak muda untuk bersikap tulus ikhlas merawat orang tua dengan kasih sayang sepenuh hatinya. Entah seperti apapun keadaan orang tua kita. Merawat orang tua memang sudah menjadi tanggung jawab seorang anak. Hanya saja, memang saat ini lebih banyak anak yang tega menelantarkan orang tuanya atau bahkan menyengsarakan orang tua di akhir hayat mereka. Berikut adalah cuplikannya. Tiko seorang anak laki-laki yang berusaha menjaga ibunya seorang diri dengan kondisi yang psikisnya sedikit terganggu. Tanpa listrik dan dia hidup di rumah yang tidak layak huni sama sekali. Selama 11 tahun, dia ikhlas dengan sabar menjaga perawat ibunya seorang diri hingga akhirnya pada hari ini saya berserta rekan-rekan tergerak hatinya untuk mencoba mengevakuasi ibu ini supaya bisa ditangani secara menis. Soalnya mamah nanti berontak gitu. Mamah berontak? Iya, soalnya kan mamah itu kalau sama orang lain itu udah gak bisa ketemu orang lain. Jadi kayak mamah itu nanggup orang lain itu musuh gitu. Kok bisa? Iya, entah karena depresinya, entah karena mungkin problem masa lalunya gitu ya. Jadi kalau ketemu orang itu pasti marah-marah. Pasti diusir langsung gitu. Kalau ketemu Tiko marah-marah juga gak? Terkadang iya, tergantung emosinya sih, kembali ke emosinya sendiri gitu. Sejak tahun berapa kondisinya seperti ini rumah? Kalau gak salah 2010 itu udah mulai perlahan ya, perlahan gak langsung. Jadi mulai dari listrik dicabut pertama, air terus ke gas alam. Ya sampai akhirnya ya tanaman-tanaman seperti ini karena gak keurus gitu. Karena gak keurus. Dan Tiko juga gak sempet ya bersihin tanaman-tanaman ini ya? Sempet sih, cuma lama-lama ya bukannya karena males. Cuma karena kan sekarang juga udah mulai kerja. Jadi ada kesibukan lain. Ada kesibukan lain. Dan emang tanaman ini intensitas hubungannya cepet. Jadi sebenarnya belum lama juga dibantu sama pihak RT yang bersihin rumah. Cuma gak sampai 2-3 bulan udah. Udah lembat lagi. Iya, lembat lagi. Kalau boleh tahu nih, Tiko usia berapa sekarang? Kelahiran 99 saya. Berarti sekarang umur saya 23. 23? Iya. Ini agak sensitif yang aku mau nanya nih. Kalau boleh nanya ya, apa kemana? Dari kabar dengernya sih waktu itu, serai itu langsung pulang ke Madiun. Kan tanya, itu nemuin anak-anaknya yang berarti di situ kan mama istri kedua ya. Kemungkinan ya itu sih cuma ini dong ya dugaan ya. Dan semenjak itu gak pernah nengokin Tiko. Gak sama sekali gak pernah. Udah bener-bener. Yaudah, pergi gitu aja. Ya guys, kisah ini mirip sekali yang terjadi di daerah timur tengah. Saya seperti diingatkan pada saat menjaga ibunya di rumah sakit jiwa, padahal orang tuanya tidak tahu bahwa yang merawat selama ini adalah anaknya. Karena orang tuanya mengalami gangguan jiwa. Pada waktu itu, seorang dokter bertanya kepada pemuda tersebut, Kenapa kok kau mau merawat orang tuamu yang sudah tidak mengenalmu? Kemudian pemuda tersebut menjawab, Orang tuaku memang tidak mengenal lagi siapa diriku. Ya Allah mengenalku bahwa aku adalah anaknya. Sekitika dokter itu pun menangis di kamarnya, karena belum pernah melihat bakti anak kepada orang tuanya sampai setingkat itu. Nah guys, semoga kisah ini menginspirasi dan juga sebagai pengingat bagi kita semua, akan bakti seorang anak terhadap orang tuanya dengan kondisi apapun. Terima kasih mau menonton, sampai berjumpa kembali di postingan berikutnya. Terima kasih telah menonton!